aku pergi ya dadah dadah gambi dadah papi dadah dadah cediki iya dadah dadah alam selamat datang kembali kok ini ga kenceng sih? ini dari hidup gua jadi gua tadi ada urusan di Tebet dan gua ada meeting lagi jam 3 jam 3 sore dan gua bingung mau kemana karena sekarang jam 12 dan sekarang 28 September 2022 gua baru inget lu minta tanggal ke gue dan diantara jam segitu karena sekarang gua tinggal di Bekasi gua ga mungkin kayak balik ke rumah dulu terus ntar pergi lagi itu udah ga keburu waktunya dan gua bingung banget tadi gua nunggu dimana ya? yang lebih asik yang deket daerah tebet-tebet sini aja dan gua baru inget gua punya temen gua punya temen manusia paling gaib dia tinggal di area salah satu area legend di Jakarta di Manggarai iya dan gua kangen banget sama dia is is le ngapain lo is rekop lo rekop lo lagi ngapain lo lagi ngapain lo lagi ngapain le ha? lo lagi ngapain le kaki jangan gendutin dulu udah keker lau le gua liat-liat le lau keker le sekarang le ha? keker lau ya? gua bisa keker gini lau le emang gini kemarin iya minggu kemarin sekarang udah beda ya kamar lo kamar lo begini banget le kelap kulitnya bre jadi lau sibuk ngapain udah Pais? lau sibuk ngapain udah Pais? riset-riset orang aja riset-riset produk emang iye? lau jadi apa gawean sekarang? DM DM apa ya? serius weiss? gimana kisahnya itu lau jadi digital marketing agensi lau agensi gua tau lau yaa sebelum lau meranak sokon aneh kan udah di sokon le iiii lau lagi tapi lau udah ga ngikutin lagi ya ngikutin mulu leuk ya lau Pais lau sekarang ahli marketing nih ya iya branding aja branding aja? oh ngatur ini analytical ads itu iya iya gila Dapais ngeri banget lau Dapais kagak bakal hidup aja bakal hidup bakal hidup ya? lau dengan denger ikut sekolah lau waktu ya lau di ikasep sih sekarang ya? iye gue di ikasep jadi kalo ada kerjaan ke Jakarta ada urusan lagi ntar sorenya kagak bisa kilap bre ngetak di Jakarta nah tadi gua mikir nunggu dimane gue jam 3 ya masih jam 12 ngelupain rumah living legend di Banggara ya anjing baru inget gue yang bukain joe yang bukain ini mba lau kenapa dia emang Pais? gapapa jujitsu gue buat lu bisa bikin website sendiri sekarang? kan dari dulu oh ini lau yang bikin nih kemang jujitsu lau ya mengakti pada jujitsu ya keren juga Pais ini apa nih meet our coach oh lu pelatih Pais? iya pelatih pelatih jujitsu? iya pelatih lah euk doang latihan jujitsu gimana lah entah malem mau ga? latihan lah malem ini? main aja nyantai lah emang iya ya? in case lo baru subscribe channel gue atau lo baru ngikutin gue Pais ini temen SMA gue cuy iya dan dia sekarang gue baru update kehidupan aja denger-dengar Pais kisahnya ngeri juga dia sekarang jadi pelatih jujitsu jadi agency juga jualan ayam hitam juga gua ga ngerti lagi gua ga tau tuh marketnya tuh kalo ada deh ayam hitam? apa ya? ayam hitam ayam meti ya? iya yang segmennya ada dukunan iya Pais? iya ayam hitam segmennya itu barangnya mana ayamnya? ada di Cipinong oh gitu Pais? banyak 200 biji punya lau? iya sama ikman gua liat kesokon lah bisa ga liat kesokon? iya gapapa bisa aja sih kangen gua Pais ayam hitam ya? segmennya di dukunan ini cuma nih segmennya? di dukunan lau ga ada parfum-parfuman Pais? ada nih laham nih laham nih amazing win apaan nih? brand apa nih Pais? Deskomo Garson oh iya 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 barang-barang Paris ya lau ya oh, komo de Garson CDG CDG ya coba gua tes dulu ya sabi nih happy hastler sabi ya? iya happy hastler ya? HS eh HHS apa ya? HHA HHA sabut ya? bukan HHA salah dia apa gimana Pais? oh iya ini dia yuk Pais cabut ya? yuk yuk dadah refreshing banget cuy ketemu Pais parah gua kangen buat sama dia dan banyak banget perubahan dari dia dan ya thank you Pais gua tempat singgahnya itu rumah Pais lalu jadi tempat singgah cuy anyway gua sekarang jam udah mau jam 3 dan gua ada janjian juga sama temen gua Audi dia punya bisnis yang gokil banget menurut gua gua udah mau ngomongin sebuah kerjaan sama Audi tapi biis dimana kantor lu di? ini gua tap bisa gak gua? ini gak pake udah dibukain restock teknologii halo mas silahkan silahkan gila ngeri banget bro kantor lu bro ini wartawan iya iya yuk masuk wartawan gua emang di? lihat ya dimana kamar lu? ini ini kamar lu ya? berantakan cuy widih gila wih gimana nih apa namanya ini? yang ini 20 kan cerita-cerita lu pengen punya mainan banyak gini gila 2,3,4,5,100 100 ya? gua lah gila lu udah yang gede yang wah yang gede iya yang serguan tuh lihat nih gue tuh golf emang lu jago lah ini buktinya gila ya tuh bikin gak gitu ha? bikin gua bisa bikin naga ya brokatnya harganya nih Lucky Sandy mahal emang mungkin itu lu yang tau kali siapa emang artisnya? Wenas siapa namanya gua juga Daniel Wenas dong yang paling keren Alif Jon tau Alif Jon gak? ada juga lu lo beli mana ya? Alif Jon Meteor oh iya restock teknologi ya ini lu nonton Eca ha 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 anjir ha 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 buat gini lu mana? dia kesini buat lagi mau minta duit gua mau di iya tapi gininya kan mau buka di situ oh dia yang megang kuncian ya oh kalo lo tau bro ha 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 tak oh thank you bro thank you siap ntar dia yang analisa lu oh iya tenang ya bro ya hehehe nah ini kalo deal-deal penting kita pake ini apa nih di? apaan ini sih anjir? oh sigar bener kayak megregor ini sama gua deal penting nih lo mah ngeliat sama gua deal penting nih hah? lo ada yang kasih duit ohhohoh kalo yang mau gak dikasih itu ya? gak dikasih itu ya? oh gitu jadi gua lagi di area SCBD lagi di karakternya temen gua lo mungkin kalo yang nonton vlog udah dari lama lo pada tau Audi temennya Syema gue yang kemarin ada di futsal juga emm dia tuh bisnisnya kantornya asik banget tapi kantornya asik banget cuy dan emm gua mau tau ini bisnis apa sih dagang apa lo disini? ini semua gedung-gedung ini kan intinya dagang kan nih? gak apaan ah semua gedung-gedung disini kan intinya dagang kan? iya nah lo dagang apa nih di kantor kayak begini nih? kalo gua dagangnya kalo bahasa jeleknya dagang duit rose chart lo di kagak lah gua kan membantu UMKL oh bantu UMKM lo ya? makanya restock ID kita itu peer-to-peer lending pelayanan pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi ada izin dari OJK lu ada izin OJK nih? ada lah wajib gua bukainnya berapa tahun nih di kerja ini ya? terakhir kan lu kuliah di Inggris tuh? iya ya 2018 gua cabut cabut sebelumnya UI ke Inggris terus abis itu pulang-pulang jadi rose chart lo gua denger jadi rose chart di Audi iya kan? gua mulai 2019 Agustus ya kita terdaftar itu prosesnya adalah kita mendaftarkan ke OJK dulu terdaftar dari OJK di dulu-dulu-dulu sama OJK di rileks jadi cek kesiapannya segala macem dapet ada terdaftar di bulan Agustus mengajuinnya sih udah dari bulan Maret bulan Februari atau Maret dapet jadi kita mulai operasi pertama kali disbersi itu bulan September 2019 total yang lu udah perputaran uang disini bang lu ini udah berapa nih? sebenernya tahun ini tuh eh bulan ini tuh anniversary ketiga berarti 3 tahun ya bulan ini? restock restock jadi lu udah ada klien yang minjem ada klien yang meminjemkan uang gitu betul betul total berapa? kecil ya berapa ya? 1,4 pay apaan? M? T si bangsat dak 1,4 T tapi buat industri peer-to-peer mungkin middle lah gua ga kecil banget ga gede banget buat lu pribadi gua liat gede anjing 1,4 T bro di orang bro cuma aja kali 2% oh lu mau hitung-hitung lu dah 1,4 T disini gua berputar iya tapi kan ini ca operasional gini mahal ah sistem lu gerok murah pantas kantornya ngeri ya disini ya keren sih tapi kantornya keren sih tapi butuh ya kredibilitas lu ya betul karena untuk nyari investor gitu mereka suka dateng visit kan dan kalo salah satu yang paling penting itu adalah mereka on-site visit dan ya harus di present juga lu masa ngelola duit gede gitu tapi ga di present gitu kita spirit kita itu sebenernya membantu para UMKM yang unbankable mungkin bahasanya agak susah unbankable itu adalah ga bahasa lebih gampang bahasa lebih gampang ya orang yang mau melakukan usaha tapi dia tuh sebenernya orang lain tidak bisa ke bank ke bank kenapa? karena mereka tidak punya tidak ada produk bank yang cocok sama mereka karena biasanya paling gampang ya produk bank itu harus ada jaminannya aset lah apapun mobil atau tanah segala macem pinjaman mereka mungkin kecil cuma 10 juta 100 juta atau 50 juta pilihan kedua kan KTA tapi KTA itu biasanya memang lu harus pengguna dari bank tersebut dan mereka ngeliatin rekening lu kan nah kalo gua itu ngebantu para UMKM itu yang gak bankable lah ibaratnya ya dan mereka mau melakukan usaha kegiatan paling gampangnya gitu dan yang gua liat adalah dari siklus usahanya dia memang agak susah untuk pengusaha baru nih baru mau ke Cimplung gitu minjem ke gua tuh agak susah gua fair-fairan disini tapi? tapi kalo di gua itu membantu orang untuk grow bahkan itu kalo lo liat tadi restock ID grow together artinya gua membantu pengusaha-pengusaha yang udah siap tumbuh scale up dari dia jualannya mungkin cuma 100 piece per bulan jadi ke 10.000 piece per bulan kalo lo jualannya bagus kan lo pelisa tuh pelan-pelan naik ke 10.000 tapi gua ngebantu lo untuk scale up lebih cepet karena lo butuh permodalan disitu gitu dan pembiayaan gua juga emang jaminannya gak harus tanah dan segala macem gua cuma inventory lo aja barang dagang lo lah gitu jadi contoh kasih contoh kalo satu industry deh ya misalnya nih ada orang jualan baju nah gimana tuh part dimana yang lo bisa bantu dananya? nah nih gua 70% portfolio gua tuh di fashion e-commerce fashion industry lah misalnya lo jualan baju nih yang sering terjadi adalah kalo lo jualan baju kan ada siklus-siklus tertentu lo yang jualannya bisa 3 kali lipat 3 kali lipat per bulan ga? contohnya lebaran gitu lebaran akhir tahun sekarang market pay seberapa pinter? ada tanggal kembar oh 11-11 12-12 shopee-shopee ya jadi kalo lo tarik setahun sebenernya kan hampir 2 bulan sekali tuh ada acara cha nah di setiap ada acara itu lo butuh peningkatan modal dong karena lo mau jualan lo ga mau kehilangan konsumen lo dibanding kesayang lo nah itulah kalo gue nanti gue ngebantuin dia pendanaan disitu saat mereka misal pesen barang dari 100 ke 1000 mereka mungkin sekarang belum bisa nih ngelunasin 1000 itu butuh dana mereka ga ada dana dia bisa ke lo tuh bisa ke gue tapi nanti gue ada analisanya biasanya gue ngeliat transaksi lo gimana bagus apa engga terus inventory lo gimana karena gue basisnya inventory nah yang paling penting di gue itu adalah perputaran barang lo perputaran barang lo cepet apa engga semakin cepet nilai lo makin bagus di gue dan makin gampang dapet duit di gue dan biasanya nanti gue modalin nih ke lo dan gue baiknya modalin untuk produksi produksi pembiayaan untuk produksi dan enaknya di gue adalah gue bisa ngasih jalan tenornya itu sampai 12 bulan atau 6 bulan gitu sehingga siklusnya jadinya nanti pas lebaran lo lagi cash rich nih lo harus lunasin gue dulu karena lo jatuh tempo masih 6 bulan lagi nih bisa lo puterin dulu cha oh tapi tapi ada bayar bulanan kan ada bayar bulanan yang dibayar bulanan tuh interestnya bisa interestnya doang bisa pokok plus interest nah tapi itu tergantung nanti dari hasil credit scoring gue credit scoring itu hasil analisa gue nah caranya gimana orang buat akses ke lo nih iya tinggal daftar aja nanti gue webbase dan gampang banget diakses jadi lo daftar di restock.id www.restock.id eh boleh gak di klien terbesar lo di disclose gak boleh ya sebenernya gue gak bisa disclose tapi top seller lah gitu iya top seller iya top seller aja udah cari aja sendiri oh klien terbesar lo adalah top seller di bidang fashion iya tapi gue gak nyebutin ranking berapanya ya iya hampir semua ih gila keliatan ke mereka loh kantornya temen SMA gue di bangku sekolah anjing 1,4t aja perusahaan 1,4t kita masih berangkat nih disini-sini puya kali belum nyala ca gue mau meeting dulu sama Odi ngobrol-ngobrol lagi disini tentang kerjaan tapi yang pasti lo langsung aja ke restock.id kalo lo butuh dana pinjeman dan lo punya bisnisnya apapun itu ya lo coba aja dulu lah barangkali bisnis lo ternyata bisa gitu cuma kalo FNB masih gak bisa ya lo bisa oke kamerin NFT gue dong mana ini NFT lo ini gue jadi karpet ini sama digital apa ini namanya Project Gojira oh tau gue tau gue dulu 47 hits sekarang gak ada harganya kan apa gue nyekin aja ini 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 kan ininya sekarang harganya satunya berapa lo tau? berapa ya? 20 juta ini iya gambar doang jepek iya tau gue tapi ada ngeblinga secondary marketnya coba lo jual 20 juta sekarang jangan jangan lah ini future value nya gede nih future value belian vlog ini future value ini jelas ini pernah harganya 6 hits sekarang lagi 1,2 berarti nanti bisa 6 hits lagi turun 90% bro apaan tuh terus 60% lo gak tanya gue belinya berapa? berapa ya? 0,2 iya lo kan pre-sell kan wih gila ha? kamar mandi lo begini nih bukanya ya? anjir kalau ini buka sendiri cuy ngeri nih bom loon diri astagfirullah anjir dimasih bimplok dak wih ajib nih baru baru nih dak beda kan bayiwan gue tuan sama eca hah? bayiwan gue tuan sama lo mobil gue dapet 3 nih bro hah? dapet 3 mobil gue anjir pak alasan lo beli Fortuner kenapa lo beli Fortuner? biar anak 2 cukup cak kai banyak ya kurang lagi anjir ini bensin ya ini diesel cak beda sama bensin kan lo anak teknik kimia minyak eh minyak apa? dibuka lagi bukunya enggak tapi gue mau nanya di lo kan di industri finance ya finansial kan nah emang resesi ini dengan kenaikan harga bahan baku gitu kan lo megang banyak brand nih ya dagang ya yang lo pinjemin uang gitu nah mereka gak pengaruh di jualannya pas lagi situasi kayak sekarang kan kata orang bilang resesi kan gak pengaruh di sekarang kalau dari bahan baku sih naik ya harga harga iya bahan baku gak penjualan kalau penjualan sih enggak ya karena mungkin market Indonesia tuh salah satu market yang konsumtif siapa oh gitu konsumtif kayak lo ya beli Fortuner ya enggak kalau kalau Fortuner kebutuhan oh iya 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 karena mobil gue yang dulu kan udah lebih dari 5 tahun kan jadi udah sate diganti iya lu bisa beli mobil kayak gue dapet 3 nih kenapa lo harus beli mobil Fortuner nih karena satu penyamanan kedua driving experience hee 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 heeee take lah anjir ketiga gua gak gua sukanya mobil gede emang jadi waktu gua mau nyobain mobil kecil gitu jadi gak enak sebenernya gua pengen beliin tuh cah Hyundai iya Onec kenapa lo lebih irit bensin segala macem lo tau gak Indiannya berapa lama iya tau gue Lama kan? Lama tau gue Akhirnya lo ngambil Fortuner nih ya Ini baru berapa bulan nih Di? Sebulan? Sebulan ya? Iya 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 iya